Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi Expedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arief. Untuk Anda yang ingin mempelajari konsep ya sistem aplikasi Expedisi Anda bisa lihat situs saya di aplikasi di www.aplikasi-expedisi.com di sini saya memberikan arahan memberikan knowledge tentang aplikasi Expedisi yang ada di Indonesia. Dengan beberapa customer yang pernah saya buatkan sistem aplikasi yang pernah saya custom saya bisa menyimpulkan ada dua bagian besar dalam aplikasi Expedisi yang sepengatuan saya. Yang pertama adalah ekspedisi pengiriman. Ekspedisi pengiriman adalah berupa ekspedisi yang sifatnya mengirimkan barang. Mengirimkan barang baik itu barang titipan ataupun barang yang sifatnya kredit atau charteran. Jadi dibaratkan ini seperti kayak ekspedisi-ekspedisi yang ada di Indonesia seperti kayak JNA, POS, dan seterusnya. Nah, ekspedisi ini kita desain, kita buat berdasarkan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Jadi nanti Anda bisa lihat di sini ada model ekspedisi punya salah satu perusahaan. Seperti ini konsepnya hampir sama dengan yang ada ekspedisi di yang tempat lain. Tapi tentu saja di sini saya memberikan keleluasaan untuk klien maunya reportnya seperti apa dan kebutuhannya konsepnya seperti apa kita buatkan sistem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ekspedisi sewa mobil. Ini adalah menyangkut model ekspedisi di mana dia mempunyai beberapa banyak mobil, mempunyai banyak armada. Kemudian armada-armada itu disewakan ke perusahaan. Disewakan ke perusahaan. Kemudian perusahaan itu ekspedisi ini ingin lihat bagaimana kendaraan itu apakah lebih banyak mendapatkan, apakah lebih banyak beroperasi, artinya pendapatannya lebih banyak yang bisa dihasilkan ataupun lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Nanti di sini akan terlihat perbandingan antara pendapatan dan biaya dari masing-masing mobil akan terlihat menguntungkan atau tidak. Tentu saja di sini nanti di biaya-biayanya itu menyangkut juga penggajian. Penggajian supir, kemudian biaya sperpat, biaya biaya yang menyangkut ke mobil maupun surat-surat, STNK, dan seterusnya atau biaya leasing. Sementara pendapatannya, pendapatannya tentu saja disewakan ke perusahaan, biasanya perusahaan distributor, kemudian dia biasanya ada dua minggu atau tergantung kebijaksanaan atau gil-dilan dari masing-masing perusahaan, dua minggu atau satu bulan di breakdown memberikan apa namanya sewa ya, biaya sewa. Sehingga biaya itu menjadi pendapatan untuk ekspedisi mobil-mobilnya. Oke, seperti itu. Ini juga salah satu model. Dan yang lainnya, di sini juga ada GL. GL itu general ledger. Artinya adalah pembukuan. Karena memang dari ekspedisi itu dia ingin sekaligus juga menampilkan dari sisi keuangannya apakah perusahaannya layak untuk diteruskan bagaimana controllingnya dan seterusnya. Tentu saja mereka juga ingin tahu dari sisi pembukuannya. apakah defisit ataupun untung. Nah, sebenarnya di sini, di general ledger ini atau di pembukuan ini saya menganut konsep yang sederhana dan bisa dipakai oleh usaha apapun. Jadi, tidak menutup kemungkinan. Ini bukan saja ekspedisi yang bisa menggunakan pembukuan ini karena ini sangat simpel sekali. juga ini dipergunakan juga oleh kooperasi. Di sini kebetulan saya membuat satu sistem aplikasi kooperasi dan beliau juga sekaligus ada pembukuannya ada keuangannya. Nah, dari keuangannya itu tentu saja ada perbedaan ada perbedaan item yang digunakan di kooperasi gitu kan ya akun-akun yang ada di kooperasi dengan akun-akun yang ada di ekspedisi ya. Oke, nanti Anda bisa lihat bagaimana ini apakah bisa cocok di perusahaan Anda atau Anda ingin juga mempelajari sistemnya ya untuk mahasiswa yang sedang bikin kesis gitu ya. Ini juga bisa dijadikan referensi dan untuk download ini nanti silakan aja dicoba apakah ini bisa diambil file-file-nya nanti cek aja ya di sini. Kemudian di sini ada proposal proposal yang saya buat proposal dari kontrak kerjasama saya dengan klien-klien X yang ada di sini. Selain itu juga saya memberikan edukasi di aplikasi expedisi.wordpress.com ya di sini juga saya secara berkesinambungan terus memberikan pengarahan pemahaman tentang konsep dari ekspedisi ya di sini yang terbaru Anda bisa lihat nanti di sini yang terbaru ada masuk klien kemudian saya buatkan satu sistem dan sekarang lagi progres untuk finalisasi ya sudah hampir selesai gitu ya dalam waktu tidak lebih dari satu bulan sistemnya sudah bisa launching di tahun 2021 ini ya nanti kita akan lihat di mana letaknya menunjukkan bahwa sistemnya sudah hampir final oke ya oke kita akan masuk ke ekspedisi ya saya mau terangkan sekarang ekspedisi lagi ya bagaimana yang tadi saya sebut di sini adalah progres dari ZP Trans ya yang ada di Surabaya sekarang saya akan tunjukkan sistemnya seperti apa ya ini adalah menu utama ya bagaimana ini adalah menu utama dari ZP Trans ya tentu saja Anda jika memang ingin membuat customisasi sistem saya bisa buatkan ya seperti ini ya kemudian kita akan lihat sekarang ekspedisi yang betul-betul tunai ya jadi nanti rencananya si ZP Trans ini juga ada charter ya charter itu yang sifatnya borongan ya borongan kemudian ada harganya secara keseluruhan dan nanti akan ditagihkan setiap periodikal gitu ya sementara yang tunai ini yang tunai yang tunai itu yang sifatnya langsung ditagih ya ditagih ataupun yang tempo bisa juga gitu kita akan lihat perkembangan dari sistem yang tunai ya kita lihat oke saya klik yang tunai nah ini contoh ada beberapa contoh data ya dimana disini ada nomoresi nomoresi nama pelanggan tanggal kemudian koli ada jumlah koli dan ini adalah AW AW itu actual white dan ini VW volume white dan ini CBM kubikasi ya kemudian ini tarifnya dan ini subtotal jadi tarifnya 1 juta ini 1 juta itu dikali dari dimensi yang AW ini yang 2 ya yang 2 begitu jadi 2 juta dikali tarifnya yang 1 juta ya oke sekarang ini adalah list ya daftar kemudian saya akan tunjukkan dimana bentuk dari repesian nah seperti ini ya anda perhatikan disini nomor SJ ini nomor surat jalan nomor seri kemudian ini adalah data pelanggan dan data penerima ya oke kemudian ini biaya operasional dan dimensi ya tadi saya sebutkan bahwa untuk tarifnya adalah 1 juta begitu kemudian kolinya 16 dan ininya adalah 2 kilo ya aktual white nya 2 kilo sehingga 2 juta ditambah 100 ribu ditambah seribu dikurangi 1 juta sehingga nolak total subtotalnya adalah 1 juta 101 ribu ditambah ppn 2% menjadi 1 juta 123,20 perak gitu ya nah ini router start dan isi kiriman ya seperti itu ya kemudian kita akan lihat yang ini yang 123456789 kita akan lihat kita akan tagihkan ya dimana letaknya adalah di menu invoice yang ini invoicing kebetulan yang ini yang 123456789 ini sudah kita buat tagihan ya tagihannya di di nomor ini nomor 1 tapi nanti di presentasi berikutnya saya akan lihatkan bagaimana cara bikin baru ya kalau ini saya mengajarkan dulu konsep bisnisnya oke kita lihat ya kita revisi nah seperti ini jadi di tanggal 2 bulan 1 2021 ya disini ada nomor invoice 0001 garis miring ZP Trans garis miring out garis miring 20 21 ya tanggal ZP tanggal 2 dan ini adalah si resinya gimana kita tahu disini ada tadi 16 kikoli kemudian 2 2 AW 2 kilo sehingga totalnya menjadi 2 juta ya 2 juta jadi 1 juta dikali 2 kilo adalah 2 juta begitu ya ini 2 juta kemudian kolinya kita jumlahkan berikut juga dimensinya kita jumlahkan oke seperti itu saya tutup nah kita lihat sebagai apa namanya perbandingan yang kedua kita lihat nah seperti ini yang kedua ini adalah 002 ini sistem ya ini tidak boleh di input ini otomatis dari sistem kemudian nomor resi nomor saat jalan yang dimasukkan adalah yang nomor ini 98 89 98 98 dimana dia total terakhirnya adalah 200 ribu yaitu 100 ribu per price kali CBM kali kubikasi disini 2 dan kolinya 1 sehingga 200 ribu oke kita akan lihat bagaimana print-printan yang pertama dan kedua oke yang pertama dulu kita lihat ini ada 2 juta kita lihat berapa tagihan yang harus dibayarkan oleh Ahmad ini kita lihat disini invoice nah ini dia masuk nomor invoice kemudian kita lihat di layar oke anda lihat disini ada nama alamat kota gitu ya nomor telepon kemudian nomor invoice dan tanggal invoice ya periode Januari tanggal jatuh tempo disini ada jenis layanannya adalah darat tanggal disini nomor selat jalan asal kemudian dimensi disini ada 2 disini 2 garis mereng 0 garis mereng 0 menunjukkan dimensinya dan ini adalah harga per dimensi sub total nah packing packing tadi disini terlihat ya biaya packingnya 100 ribu asuransi asuransi 10 ribu down payment 1 juta totalnya adalah 1 juta 101 ribu PPNnya 2% sehingga segini ya nah seperti itu ya tampilannya jadi kita bisa monitoring sekarang langsung kita juga bisa dengan proses penelajian ke customer ya dengan munculnya print invoice seperti ini kita lihat yang nomor 2 ini yang nomor 2 kita lihat invoice ini nomor 2 otomatis ya oke nah ini dia nah ini berbeda ini kelengkapan datanya belum dilengkapi sehingga munculnya masih banyak yang kosong begini tapi dia anda perhatikan disini koli 1 CBM nya 2 200 ribu dan ininya kebetulan dikosongkan tidak ada isinya dan ada PPN 2% seperti itulah ya rumusannya jadi rumusnya adalah sekali lagi rumusan dalam perhitungan invoicingnya adalah price ini ya harga ini dikali dimensi dimensinya tergantung bisa AW QE atau CBM ini salah satu diisi tidak boleh tidak boleh 2 atau 3 1 saja nanti setelah didapatkan sub total seperti ini 200 ribu saya perlihatkan yang lengkap ya tunggu yang nomor 1 ini saya perlihatkan yang lengkap oke nah seperti ini jadi tadi 2 juta sub totalnya kemudian ada biaya packing 200 ribu ada asuransi biaya asuransi 1000 kemudian dia bayar down payment 1 juta sub totalnya sehingga segini ada PPN ditambahkan dari nilai PPN 2% dari sub total sehingga total terakhirnya adalah 1,123,020 dimana kalau kita lihat ini kalau terbilang 1,123,020 rupiah begitu ya ini sudah hampir final ya sistemnya jadi ini bisa Anda tiru juga di perusahaan Anda ya bagus seperti ini ini adalah ide bagus ya untuk Anda bisa terapkan di ekspedisi Anda oke saya kira itu dulu ya video tutorial pertama tentang konsep bisnis perkembangan progres baru dari sistem yang ZJ Trans dimana tunai dan invoicing sekarang sudah mengalami perubahan sudah hampir mendekati kebenaran ya mudah-mudahan bisa dipakai seterusnya di launching tahun 2021 ini ya untuk Anda juga yang ingin-ingin dibuatkan kustomisasi program silahkan Anda chat saya untuk menghubungi saya silahkan nanti Anda menghubungi saya kita bisa melakukan komunikasi kita bicara Anda disini ada WA Anda klik aja nanti akan masuk ke WA saya nanti disitu kita bisa diskusi oke terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah saya akhiri aja Assalamualaikum Wabarakatuh